Salam sejahtera, kembali bersama warna berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selepas lama tidak muncul dengan sebarang naskah terbaru, sejarah berkumpulan defam tampil menyangkal dakwaan yang kononnya, mereka bakal berpecah seterusnya membawa haluan masing-masing. Cimanggis atau nama sebenarnya Nursel Wani Samsudin menjelaskan defam akan terus meriahkan industri dan bakal tampil dengan kejutan istimewa Oktober ini. Kami bersama sejak awal dan berjuang membawa musik serta bakal kami. Insya Allah kami tidak akan berpecah. Alhamdulillah kami memang teruja untuk kembali dan nantikan tidak lama lagi saja lagi semua akan terjawab. Doakan dan teruslah sokong kami, katanya kepada M.H. Defam ditemui pada majelis Awisom TV New You Say Me Screening 2023 di Subang Jaya pada Selasa. Sementara itu, Sophia Liana pula berkata, walaupun kelebat defam mungkin jarang kelihatan di kaca TV, namun meriah sebenarnya masih lagi aktif, diundang untuk membuat persembahan majelis di luar. Kumpulan yang populer dengan lagu Super Guild ini turut menambah mereka akan sentiasa meletakkan keutamaan buat defam. Meski masing-masing terikat dengan kerja yang tersendiri, kami tetap utamakan defam. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar, macam defam kami tubuh dan bentuk kumpulan ini sendiri. Jadi Insya Allah kami akan terus bersama, sebab kami memang sudah saling mengenali kata Sophia. Selain Cik Manggis dan Sophia Defam, turut dianggotai Ashira Safinas yang juga aktif dalam bidang lakonan. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa ikuti kami di telegram resmi media hiburan. Terima kasih kerana bersama warna berita.